Intro Ini kesaksian Kolonel Sarwo Edy Wibowo Komandan RPKAD saat diperintahkan Majen Soeharto kuasai pangkalan Halim RPKAD yang dimaksud adalah resimen para Komando Angkatan Darat yang kini bernama Komando Pasukan Khusus, Kopassus Sarwo Edy Wibowo adalah salah satu Komandan Kopassus atau RPKAD yang namanya cukup melegenda Namanya terkenal saat ia terlibat langsung memimpin operasi penumpasan G30 SPKI Kala itu, Sarwo Edy yang masih berpangkat Kolonel sedang jadi Komandan Pasukan Elit Baret Merah atau kalau sekarang Dungeon Kopassus Sementara pangkalan Halim adalah pangkalan udara Halim Perdana Kusuma yang terletak di wilayah Jakarta Timur Kesaksian Kolonel Sarwo Edy Wibowo saat diperintahkan Majen Soeharto untuk kuasai pangkalan Halim diceritakannya saat dia diwawancarai dua majalah Tempo Susanto Pujo Martono dan Budiman S. Hartoyo Pada tahun 70-an, ketika diwawancarai Sarwo sudah letjen dan sedang menjabat sebagai irjen di sebuah departemen Menurut Sarwo Edy, setelah RPKAD berhasil membebaskan gedung kantor besar telekomunikasi dan RRI Ia dipanggil lagi oleh pangkostrat Majen Soeharto supaya bersiap-siap Kalau-kalau perlu menduduki pangkalan Halim Perdana Kusuma Namun, setelah sekian lama menunggu, perintah untuk menguasai Halim tak kunjung turun Karena tak sabar, ia pun nyelonong masuk ke ruangan Majen Soeharto yang kala itu di dalam ada juga Jenderal Abdul Haris Nasution Tapi setelah jam 24.30 malam belum ada keputusan Ia nyelonong masuk, Pak Harto tampak mondar-mandir Sebentar-sebentar berhenti Jenderal Nasution, ketika itu Menko Hankam, duduk di sebuah kursi Sebelah kakinya yang luka karena jatuh meloncat diletakkan di atas meja Ini bagaimana, Pak, kita jadi kehalim apa tidak Kalau jadi harus bergerak sebelum fajar Kata Sarwo Edi mengenang kembali peristiwa di awal Oktober tahun 1965 Lalu, Jenderal Nasution berkata Jic mau bikin semacam mapanget kedua ya Seperti diketahui pada tahun 1957 Sarwo Edi dan pasukannya pernah membebaskan lapangan udara mapanget di Manado Dengan pendadakan total, yang ketika itu dikuasai oleh Permesta Siap, begitulah kira-kira Jenderal Jawab Sarwo Edi dengan tegas Mendengar jawaban Sarwo Edi Maijen Soeharto berhenti mondar-mandir dan lalu memberi perintah tegas Yap, laksanakan Operasi pendudukan pangkalan Halim pun digelar Pasukan RTKAD diberangkatkan dari Markas Kostrat Kata Sarwo Edi, ketika itu menjelang dini hari tanggal 2 Oktober tahun 1965 Anak buahnya yang diberangkatkan untuk menguasai pangkalan Halim terpaksa makan nasi bungkus di atas kendaraan Sampai di klender mereka turun lantas berlari menuju Halim Ketika sebagian pasukan sudah masuk dan mencapai sasaran Sarwo menyusul, tapi ia ditembaki pasukan Riders Divisi di Ponegoro Panzer yang mengawal saya juga ditembak dengan bazooka Kata Sarwo Edi Ia pun tiarap lalu memerintahkan seorang prajuritnya melambaikan Baret sebagai tanda agar jangan menembak Tapi anak itu malah ditembak, kata Sarwo Edi Mayor C.I. Santosa Komandan Batalion 1 RPKAD yang ketika itu memimpin pasukan RPKAD Minta agar Sarwo menyingkir ke posko di Pondok Gede supaya lebih aman C.I. Santosa juga bilang bahwa prajurit itu cuma kena tembak saja Belakangan saya ketahui bahwa ia gugur Andai kata hal itu saya ketahui sejak semula Pasti saya marah sekali dan saya perintahkan untuk membalas Rupanya C.I. Santosa berusaha merahasiakannya pada saya, kata Sarwo Sampai di posko yang ada di Halim Sarwo bertemu dengan beberapa perwira tinggi Auri Ada Laksdha Srimulyono Herlambang Para perwira Auri itu, ia minta tidak meninggalkan tempat Demikian pula Laksdha Srimulyono Herlambang yang akan memenuhi undangan sidang kabinet di Istana Bogor Tak berapa lama setelah itu, kata Sarwo Edy Ada laporan bahwa Pangkostrat Maigen Suharto juga diundang ke Bogor Saya berpikir terlalu cepat, sebelum Pak Harto bicara dengan Bung Karno Saya wajib melapor dulu secepat mungkin, kata Sarwo Maka, kata Sarwo Edy, ia bersama dengan Laksdha Srimulyono Pergi ke Istana Bogor dengan menggunakan helikopter Tapi helikopter itu tadi izinkan mendarat di kompleks istana Kata Sarwo Edy, ia dipersilakan turun di pangkalan udara Semplak Sarwo pun curiga, jangan-jangan ini jebakan Tapi Semplak tampak tenang-tenang saja Helikopter pun mendarat dengan selamat Saya kira Jic tadi mau main kayu, kata Sarwo Edy kepada Laksdha Srimulyono Di Istana Bogor, Sarwo Edy mengaku melihat seorang lelaki tua berpakaian piyama biru muda keluar Setelah dekat dan omong-omong, baru ia tahu bahwa itu adalah Bung Karno Abis kalau tak pakai peci dan pakaian lengkap kan kelihatan tua sekali Bung Karno bertanya apa tujuan saya menduduki Halim, tutur Sarwo lagi Sarwo Edy, ini semua kan biasa dalam revolusi Kata Bung Karno ketika itu sambil menyebut beberapa nama Antara lain beria, yang ditangkap dan diadili oleh revolusi Rusia Mendengar omongan Bung Karno, Sarwo Edy bertikir Saat ini kita sedang mencari para jenderal yang diculik Kok Bung Karno berkata begitu? Jadi ia menganggap hal itu sepele saja Saya kecewa sekali ketika itu Tapi saya tak mungkin berbuat yang aneh-aneh Beliau ketika itu kan masih presiden Ujar Sarwo Edy Terima kasih telah menonton!